Kita awali dengan informasi pertama. Sudara prihatin atas buruknya perilaku berlalu lintas masyarakat, Direktura Lululintas Polda Aceh meluncurkan buku fik tertib berlalu lintas pada Jumat Sia. Buku fik berlalu lintas ini diharapkan menjadi pedoman dalam berlalu lintas sesuai dengan tuntunan agama Islam dan Undang-Undang Lululintas. Buku fik tertib berlalu lintas ini berisi panduan dalam berlalu lintas yang tertib, aman dan selamat, yang sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Buku ini juga merupakan bagian dari kampanye program keselamatan berlalu lintas dan zero traffic accident dengan mengakomodir kearifan lokal. Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Diki Sondani mengatakan tingkat kepatuhan tertib berlalu lintas di Aceh masih sangat buruk, yaitu dengan indeks 5,41, masih jauh di atas rata-rata daerah lain. Seperti di kota Banda Aceh, dari pantauan Karnaedli, rata-rata jumlah pelanggaran lalu lintas di kota Banda Aceh 700 kasus per hari atau 21 ribu pelanggaran dalam sebulan. Peraturan berlalu lintas itu ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Ya bukan tidak ada, namun mungkin tidak ada masalah helm. Tapi di buku fikir ini akan kita kupas bagaimana sebenarnya aturan lalu lintas itu yang telah diatur oleh Allah 14 abad yang lalu. Kita harapkan dengan adanya buku fikir berlalu lintas, tingkat kecelakaan lalu lintas di Aceh makin berkurang. Sementara itu, dari hasil survei dilakukan oleh Dit Lantas dan Fakultas Hukum USK, ditemukan tingkat kepatuhan berlalu lintas di Aceh masih di angka 5,41 dari skala 1 hingga 10, sehingga dikategorikan masih sangat rendah. Nah dari hasil survei itu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Aceh itu dalam berlalu lintas masih sangat rendah, yaitu pada angka 5,41 dari skala 1 sampai dengan 10. Undang-undang lalu lintas yang dibuat itu adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah sehingga konsekuensi tidak ada dosa. Kalau salah-salah saja lah. Minta maaf selesai. Hadirnya buku fik berlalu lintas ini diharapkan dapat merubah perilaku berlalu lintas warga Aceh agar dapat meminimalisir angka fatalitas kecelakaan lalu lintas yang tinggi di negeri Serambi Mekah ini.